Intro Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal Muhyani Peternak kamingan jadi tersangka karena aksi bela dirinya Menewaskan maling ternak yang menyerangnya Mahfud bilang, dalam kasus orang yang melakukan tindak pidana karena membela diri Dalam keadaan terpaksa, tidak bisa dipidana Orang membunuh orang yang mencuri ternaknya ya Mesti dibebaskan Mesti dibebaskan, tetapi tinggal nanti pembuktiannya apa betul Dia ini terpaksa, tapi kalau orang membela diri Seperti itu, melindungi hartanya Melindungi jiwanya, itu tidak boleh dihukum Tapi nanti kita lihat ya, kita lihat seperti apa sebenarnya kasus itu terjadi Muhyani sempat ditahan sejak 7 Desember lalu Namun kemarin Kejaksaan Negeri Serang menangguhkan penahanan Muhyani Walau demikian, kasus hukum yang dituduhkan Muhyani tetap berjalan Paling tidak, si tersangka dalam hal ini harus bisa hadir ketika persidangan akan berjalan Sehingga dia harus memiliki kewajibannya sebagai tersangka atau kedauan nanti di persidangan Kasus seseorang yang bela diri, tapi justru ditetapkan jadi tersangka bukan kali pertama terjadi Di tahun 2018, seorang pemuda di kota Bekasi ditetapkan sebagai tersangka Usia pemelaannya menewaskan sang begal Kasus ini berakhir setelah mendapat atensi dari istana Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!